Halo Sobat Toyota, balik lagi sama saya Somba Luffy Hari ini kita akan melakukan review salah satu mobil dari produk Toyota Namanya Calia G-Matic Nah kebetulan yang akan kita review kali ini adalah tipe yang paling tertingginya dari segmen Calia Bagaimana teknologinya, bagian dalamnya dan eksteriornya semua akan kita pupas tutas semuanya Jadi jangan kemana-mana, tetap di video Halo Sobat Toyota, kali ini kita akan mereview untuk mobil Toyota LCGC Namanya Toyota Calia Ya model terbaru Lampu juga sudah LED Warna putih Dan lampu hazard kanan kirinya Dan untuk velgnya juga dia sudah velg racing Dengan ukuran ban 14 inch Ini untuk tampilan belakangnya Oke sekarang kita akan lihat bagian dalamnya Calia ini Kita masuk ke dalam mobilnya Kita cek dulu dari sebelah pintunya Untuk handle pintunya sudah ROM Dengan shift lock di sebelah sini Dan juga untuk jendela Dan juga untuk jendelanya dia juga sudah power window Otomatik hanya untuk di bagian driver Kursi driver di sebelah kanan Dia akan seperti ini Set Ya Kita tutup dulu Kita masuk ke dalamnya Untuk Calia ini sudah retractable Jadi dia spionnya sudah bisa menutup Menggunakan satu pencetan saja Nah seperti ini Jadi sudah seperti kelas mobil mewah Harganya tergolong Harganya tergolong emang murah dia Calia ini karena adalah mobil SGGC Dan ini untuk pengaturan Sepionnya Kanan kiri secara manual Terus sekarang kita masuk ke dashboardnya Kita nyalain dulu mesinnya Nah ini dashboardnya Tambahan dashboardnya Disini sudah ada Steering switchnya di sebelah sini Untuk volume Ya untuk volume Audio Nah Naik turun Dan untuk ganti channel juga Oke di bagian audionya Kita pencet setuju dulu Pertama kali menyalakan Nah ini Untuk pergantian audionya Gantian channel Suara klaksonnya Kita coba ya Sebenarnya seperti itu Ini yang kita review adalah Tipe Matic Ini ada Untuk parkir Untuk mundur Gigi netral D Sampai gigi 4 Untuk 3 dan 2 Biasa dipergunakan Untuk ketika Anda Menggunakan mobil ini Untuk di perjalanan Nyentanjakan Untuk pengaturan AC nya Seperti ini Ini untuk temperaturnya Kalau yang sebelah kanan Untuk Volume AC nya Nah dia lebih besar Hampu hazard nya Bisa sebelah sini Apa saja fitur-fitur Di audionya Kita akan kumpas Tuntas lebih dalam Gimana Kita pencet klik home dulu Ya Home Di sini ada USB Untuk CD Atau DVD Radio Dan juga M Toyota Jika ingin USB Bisa Tinggal dibuka Dari sebelah sini nya Nah kita buka dulu Di sebelah sini nya Nah ini untuk USB nya Kita pencet tombol home Kembali Dan ini untuk Disk Ini biasa nanti Akan dimasukin Di atas sini Untuk VCD Atau DVD Bisa semuanya masuk Kita pencet tombol home lagi Nah ini untuk radio Radio Ini juga bisa seperti ini Sistem nya Nah ini bisa dilakukan pengeshafan Seperti normal nya Contoh kita ingin Di radio Mustang Mustang Kita cari aja Dan ketika mau save Di sebelah sini Tinggal lihat Tahan aja Nah dia otomatis Langsung Audionya sudah mengikuti Dengan channel Kesukaan kita Tuh tampilannya Untuk Dashboard nya Seperti ini Setelah itu Untuk Handbrake nya Handbrake nya Dia ada di sebelah sini Tinggal ditarik Seperti ini Tapi dalam posisi Parkir ya Untuk handbrake Terus untuk dia Menurunkan Handbrake nya Harus Posisinya Itu harus Diangkat sedikit Baru dia turun Untuk narik Seperti biasanya Kalau ini posisi Tinggal diangkat Sedikit Baru Bisa diturunkan Sambil dipencet Karena kalau Enggak Dia rada susah Saya matiin Tuh Enggak bisa Dia Itu harus Posisi diangkat Dulu Sedikit Baru turun Tuh Karena ini Memang Lebih unik Dibandingkan Dengan Mobil yang lain Untuk di atas Ini Untuk Lampu Lampu Nyalakan Atau Pintu Juga bisa Ketika Pintu terbuka Dia akan Menyala Oke Setelah itu Kita coba Ke baris Ke Dua Baris Kedua Untuk Tempat Lack 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 Lo Luas Jadi Kita Enggak Merasa Sempit Nah Untuk AC Sistemnya Air Srikulasi Seperti Ini Air Srikulasi Seperti Ini Nah Ini Untuk AC Aturan AC Di Sebelah Sini Ini Lebih AC Nanti Keluar Dari Sini Oke Di baris Kedua Seperti Ini Tampilannya Untuk Di Pintunya Itu Sudah Krum Juga Gagang Pintunya Dan Sudah Power Window Juga Dan Ada Tempat Untuk Menaruh Botol Minum Di Sebelah Sini Sama Di Sebelah Kiri Juga Ada Oke Kita Ke Bagasi Kita Coba Ini Tampilan Belakangnya Halia Nah Bagasinya Ini Sangat Luas Untuk Bagasinya Untuk Melipatnya Ini Di Sebelah Sini Ada Ganggangnya Untuk Melipat Tinggal Didorong Saja Seperti Ini Nah Tinggal Ditarik Tali Ini Ditarik Nah Dengan Kondisi Seperti Ini Bagasi Bisa Lebih Luhas Lagi Untuk Membawa Barang Barang Seperti Koper Atau Bisa Barang Barang Lainnya Yang Cukup Untuk Kalian Berpergian Keluar Kota Atau Berpergian Di Dalam Kota Di Sebelah Kanan Ini Sudah Ada Tempat Botol Minum Dan Juga Space Untuk Menaruh Barang Yang Anda Miliki Dan Sebelah Kiri Juga Sudah Ada Oke Untuk Mengembalikan Kembali Tinggal Ditarik Saja Tarik Lagi Seperti Semula Oke Selamat Toyota Demikian Review Dari Toyota Kalian Jika Ada Sarat Dan Masukan Untuk Video Video Kami Berikutnya Silahkan Tulis Di Kolom Komen Dan Jangan Lupa Tukung Video Ini Dengan Cara Klik Subscribe Like And Share Video Ini Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Selalu Update Dengan Video Video Kami Berikutnya Terima Kasih Salam Semangat